Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Koko Disi Musik Malang seperti di video kemarin saya akan membuat tutorial cara mengoperasikan efek MG300 ini ya kemarin sudah unboxing, sekarang video tutorialnya pertama kita yang jelas harus menghidupkan dulu ini tidak ada switch saklarnya ya, jadi bila ditancapkan DC-nya sudah langsung hidup ini ke ampli, kalau mau colok ke ampli jangan lupa amplinya dimatikan dulu atau dipelankan dulu biar tidak geretek-geretek gitu ya ini ke ampli dan ke gitar sebelum kita membuat cara membuat preset atau setting kita kenali tombol-tombolnya dulu bila mau edit ini ditekan ini fungsinya untuk edit tampilannya begini ya ini kan atau exit kalau misalnya nggak jadi mau dikeluarin ya tekan lagi balik ini tombol save buat kalian kalau sudah preset nanti bisa ditekan ini untuk menyimpan settingan dan ini untuk mode ini mode out mau ke direct atau ke model ampli terserah sesuai kembali ini jam untuk mengaktifkan looper pakai ini nanti ada iringan drumnya dan untuk record loopnya ini tombol tab ini tombol tab atau tab ya ini tulisannya tab untuk mengatur tempo secara manual jadi kalau kalian malas pakai ini biar langsung ketemu kan pakai tab tempo ini jadi diketuk pakai manual dan ini pedal untuk mengatur expression pedal ini mau difungsikan untuk apa bisa pakai wah untuk pitch bending untuk pengatur delay atau modulasi juga bisa ini dan ini group modul fungsinya untuk menggeser ketika kita melakukan preset contohnya seperti ini nah ini ini kan ini coba kita geser ya nah ini kompresor kita geser kanan ke effect ampli nah ini pengaturan kabinet ini noise gate nr modulasi delay ini banyak nanti macam-macamnya nanti kita ulik satu-satu ya dan ini untuk pengaturan dari cara setting ini tadi misalkan di efek jadi ya ini cara memilihnya disini ini pedal bending ini ada crunch pakai yang sebelah kiri sendiri ini ini memilih efeknya pedalnya dan ini cara mengaturnya level tone drive dan semuanya diatur disini sebelahnya kita geser ini ada ampli ini mengaturnya disini juga ini kan settingannya ini cuma gain presence level ini ada kelanjutannya kita geser lagi untuk pengaturan lainnya masih di ampli jadi di geser aja lihat kalau kita geser lagi ini ketemu settingan kabinet ini nah ini buat memilih kabinetnya ini ini mengatur make-nya nah ini mengatur jarak make-nya ini dan kita geser lagi ini ada equalizer ini kalau gak salah cuma satu ini pilihannya ini aktif unaktif kita geser lagi ada noise gate ini cuma satu juga pilihannya pakai atau nggak kita geser ada modulasi nah ini tinggal ini settingannya ya disini juga kita geser ini ke mode delay delay ini banyak macam-macam delay apa-berapa nah ini kalau di sebelah geser lagi ini ada reverb ini icon-nya kayak ruang ya nah ini berikut tadi fungsi tombol-tombolnya oh ya ini switch-nya buat ganti bank kalau kita keluar dulu nah ini buat ganti ya misalnya kita A1 nah ini ganti preset lain ini juga fungsinya untuk looper nanti ya nanti ada kita bahas di video berikutnya kalau yang ini kayak looper oke langsung aja kita oke kita membuat preset baru dimulai dengan kalau kita mau bikin misalkan disini ya di A1 kita tekan edit dulu edit dulu terserah kita mau memilih amplinya dulu atau efeknya dulu kadang ada yang suka pilih efeknya dulu atau amplinya dulu kita coba pilih ampli dulu ya misalkan kita pakai nah ini SLU soldano ini kayaknya misalkan kita pakai ini ya terus kita coba efeknya pakai kita coba pakai tube screamer ya untuk booster nah ini kita pakai tube screamer pedalnya ini pakai kompresor juga ini kita geser setting kabinet ini ya gak usah kalau saya gak usah lah pakai ini aja buat contoh aja ini pilihnya disini kalau kabinet nah seperti yang tadi ya udah dijelaskan kita geser equalizer coba kita pakai equalizer oke kita geser lagi pakai modulasi ini oh ini nr-nya noise gate-nya kalau biasanya high-cane mungkin kita butuh noise gate kalau gak pakai kayak gini nih ada noise-nya kita geser modulasi kita lewatin aja emang ini settingan buat drive gak perlu modulasi aja kalau selera saya sih gak usah pakai modulasi ini pakai delay buat solo kita setting dulu delay-nya time fit ini aku pilih yang digital delay ya kita geser lagi kita pilih reverb-nya oke ini aja ya nah ini kalau udah selesai kalau udah selesai setting ya mungkin sudah cukup begini kita langsung tekan tombol ini save nah ini muncul tampilan begini artinya kita di persilahkan untuk mengkasih nama atau rename ini buat arah alfabetnya nah ini ini buat arah kursornya ini mau ganti nah ini buat ganti huruf ini buat kursor lagi itu merah itu jalan kalau sudah selesai kasih nama tinggal tekan lagi save ya nah tekan satu kali aja cukup tadi tadi kebanyakan exit ini udah kesimpan ini ya nah ini udah otomatis udah kesimpan setting-nya coba ganti kita balik lagi jadi settingan tadi udah tersimpan di bank 1A kemudian cara nah ini cara mengfungsikan tombol pedal ini bila kalian mau mengfungsikan ini untuk untuk wah ya untuk wah aja kita edit dulu tekan tombol edit nah ini jadi pedal ini ditekan bagian depan ini ya ada switchnya switchnya untuk mengaktifkan ini kita tekan agak keras agak keras ini pakai tangan agak ngoyo ini ya jadi biasanya kan pakai kaki ini kalau udah berwarna merah ini artinya sudah aktif tinggal kita pilih pilih aja ini ditekan ya nah itu M artinya ini bisa kontrol ampli biasanya atau gainnya itu pengatur gainnya kita fungsikan untuk wah aja ini ya misalkan kita mau buat settingan pitch bending ya itu pitch bending itu menu nya ada di efek jadi kita geser kita cari nah kita cari pitch bending ikon nya kayak gambar punya wami digitek ya nah ini ini harus kita ganti juga ini kan tulisannya wah ini ya kita tekan kita tekan yang tombol pedal ini ya sampai efek lah ini nah itu kalau kalian mau setting pitch bending bagaimana untuk mengatur delay misalkan ya kita kita pindah pedal nya kita atur yang delay nah ini delay nah kalau kita di posisi begini delay nya mati nah kalau begini nah hidup nah seperti itu ya dan modulasi pun juga begitu difungsikan untuk pengatur modulasinya untuk pedal saya kira udah jelas selanjutnya untuk mode mode ini ya mode out nya nah ini terserah kalian mau sesuai selera ya mau buat kebutuhan apa recording atau buat live pengutur nya disini tinggal pilih aja ini sesuai kebutuhan nya untuk mode begitu aja dan untuk mau tuner lah ini ada bebas tuner tinggal tekan bersamaan ini ya ini exit dulu ya exit eh maaf tekan mode dulu terus baru exit kita tekan nah ini mode tuner ini ini tuner nya silent jadi gak keluar suara jadi aman gak kedengeran teng-teng kalau kita main di panggung untuk mode tuner untuk mode tuner begini aja kita kembalikan cukup tekan satu aja kalau mengembalikan ke preset satu aja cukup gak perlu bersamaan oke kawan-kawan oke kawan-kawan saya rasa penjelasan yang sangat singkat tadi sudah cukup jelas ya kalau memang belum jelas kalian bisa langsung aja japri saya itu nomor whatsapp nya ada di deskripsi atau lewat komen bisa menanyakan tentang seputar efek ini oh ya kawan-kawan ini efeknya habis saya unboxing ini kan baru ya ini juga saya jual tentunya dengan harga yang dibawah pasaran karena sudah buka segel jadi cuma dipakai coba-coba ini aja selanjutnya di video berikutnya ini cara bermain loopernya ikuti selalu video saya dan jangan lupa di subscribe ya biar semangat oke kawan-kawan terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada yang kurang atau kurang di kupas ya nanti saya videokan sampel sound nya jadi langsung ke audio interface sampel sound nya ampli nya efek-efek nya nanti ada videonya juga terus ikuti channel kami dan jangan lupa jaga kesehatan sampai jumpa terima kasih terima kasih